Kalau kalian berasal dari Pulau Jawa, rasanya mustahil banget lah kalau kalian tidak melihat bus yang bersasis Hino yang berlalu lalang di Pulau Jawa. Karena sasis bus Hino ini paling laku sekali di Pulau Jawa bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Baik itu digunakan untuk bus pariwisata, antarkota dalam provinsi, maupun antarkota antarprovinsi. Setelah sebelumnya kita juga sempat membahas 5 alasan sasis bus Hino kurang laku di Pulau Sumatra. Dan oleh karenanya perkesempatan kali ini kita akan membahas inilah 5 alasan sasis bus Hino laku keras di Pulau Jawa. Oh iya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kualitas tidak diragukan lagi Dari segi kenyamanan pun, pihak pabrikan Hino mengklaim teknologinya saat ini pun berani disejajarkan ataupun disandingkan dengan pabrikan bus Eropa yang terkenal ahli meracik suspensi dengan tingkat kenyamanan terbaik di kelasnya. Bicara realita di lapangan, sasis bus Hino berada di peringkat pertama dalam penjualan sasis Big Bus yang ada di negara Indonesia. Seperti yang dikutip dari data Gaikindo. Dalam kata lain bahwa banyak perusahaan otobus yang ada di Indonesia yang mempercayakan armadanya kepada sasis bus Hino karena mesinnya yang bandel, daya tahan, ataupun durability yang cukup mendapatkan jempol. Apalagi diajak jalan di jalan raya yang tidak terlalu naik turun seperti yang ada di Pulau Jawa misalnya. Empuk dan makin sous dah pokoknya. Selain sasis dengan platform radar frame, juga sangat cocok sekali untuk dibuatkan di berbagai model bus yang ada di Indonesia. Harga Lebih Terjangkau Dari Para Kompetitornya Bila dibandingkan dengan para kompetitornya, sebut saja seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo, sasis Hino lah yang paling murah di segmen Big Bus yang ada di negara Indonesia. Kita ambil saja contoh misalnya yang paling laku sekarang ini, yaitu Hino R260 yang berada di kisaran harga Rp 700 jutaan. Sedangkan merek lain dengan kelas yang sama, rata-rata dibanderol menyentuh angka Rp 900 jutaan. Sedangkan dari segi fitur dan speksifikasi pun hampir sama di kelasnya. Hal inilah yang menjadi faktor utama bagi para perusahaan otobus yang ada di Pulau Jawa menggunakan Hino untuk mencari ladang rezeki di usaha transportasi bus ataupun perusahaan otobus baru dengan modal minim yang ingin terjun ke dunia usaha perbisan. Dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau sekali, kita sudah bisa mendapatkan sasis yang nyaman, kualitas yang tidak diragukan lagi, maka tidak heran sasis bus Hino ini banyak berlalu-lalang di Pulau Jawa. Perawatan dan Sperpark yang mudah Hino sebagai merek asal Jepang yang sejak awal fokus di segmen kendaraan komersial ini sudah 30 tahun masuk ke pasar negara Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, untuk memperluas dan memperkuat area distributor Hino di kota-kota besar, maka dilakukan oleh PT Indomobil TBK dengan mengganding perusahaan otobus sebagai mitra kerja di leres mitruk Hino. Sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa perusahaan otobus seperti perusahaan otobus Mayasari Bakti, perusahaan otobus Hiba Utama, perusahaan otobus Arimbi, bahkan perusahaan otobus Sinerjaya nyari seluruh armada busnya didominasi oleh merek Hino dari berbagai tipe yang dipasarkan di negara Indonesia. Alasan paling mendasar melalui kemitraan strategi merangkap sebagai dealer truk Hino justru semakin mempermudah perusahaan otobus dalam hal ketersediaan pasokan spark-park bus dalam jumlah yang cukup banyak demi kelancaran operasional dan pemeriharaan armada bus mereka. Terlebih lagi, park bus Hino memiliki banyak kesamaan dengan park-truk Hino dan harganya pun lumayan murah. Hal inilah yang menjadi daya tarik khusus dari perusahaan otobus yang ada di Pulau Jawa untuk mempercayakan armadanya kepada produk asal negara Jepang tersebut. Cukup bertenaga Kita ambil saja contohnya Sashino RK8 yang paling laku di Pulau Jawa sampai sekarang ini. Bahkan menurut data dari Gaikindo pun bahwa sasis bus Hino merupakan sasis terlaku saat ini di negara Indonesia. Dibekali dengan mesin diesel dengan konfigurasi 6 silinder segaris yang sudah dilengkapi dengan turbo chain dan intercooler, hal inilah yang membuat mesin Hino RK8 lebih bandel dan bertenaga. Meskipun berkapasitas 7.684 cc, RK8 pun mampu menghasilkan tenaga 260 PS per 2.500 RPM dan torsi 760 per 1.500 RPM. Mesin Hino RK8 juga sangat cocok untuk solar di Indonesia karena masih dalam kategori Euro 2. Mesinnya juga awet dalam penggunaan filter bahan bakar. Keunggulan lain juga ada di kapasitas oli yang hanya 12,7 liter saja. Jadi biaya penggantian oli pun lebih murah bila dibandingkan dengan merek yang lain. Cuman suhu mesin agak cepat panas bila diajak dalam perjalanan jauh. Bisa dibuat bus bertipe HDD ataupun SHD Tren bus dengan double glass ini berawal dari tahun 2015 oleh karoseri Adiputro dan sangat menarik perhatian sejak awal diperkenalkan ke publik di ajang Gias 2015 lalu. Saat itu hampir semua karoseri di Indonesia memiliki model bus dengan kaca depan yang terpisah ini. Dan saat ini bus double glass pun yang paling laris dan memiliki nilai estetika yang paling bagus bila dibandingkan dengan jenis big bus lainnya. Dari beberapa sisi yang beredar di Indonesia, Sashisino di kelas bawah pun bisa dibangun bodi SHD ataupun double glass. Berbeda dengan Mercy, kalau ingin membangun bodi double glass setidaknya harus tipe Mercy OH1626 dengan harga yang bisa dibilang jauh sekali lebih mahal dari Sashisino R260. Dalam artian dengan modal yang tidak terlalu banyak, sudah cukup membeli bus dengan model yang sedang ngetrend sekarang ini dan sesuai dengan kebutuhan konsumen sekarang ini guys. Oke guys, itulah 5 alasan Sashis Busino laku keras di Pulau Jawa. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan komen di bawah, coret-coret aja di bawah. Kalau teman-teman suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video.